Terima kasih Ketik ini merekam saat sekelompok pemuda dari dua kubu berbeda terlibat bentrok dan keributan tepatnya di Bundaran Lewi Gejah, Kota Cimahi. Bahkan ada beberapa orang terkena pukulan dari kelompok geng motor dalam peristiwa tersebut. Masyarakat yang melintas sempat dibuat cemas dengan peristiwa yang menjadi viral di media sosial tersebut. Peristiwa terjadi pada 19 Desember 2021 sore dan sudah dalam penanganan aparat kepolisian. Bahkan setelah mendapatkan laporan, polisi sempat mengamankan puluhan pemuda dari kedua kelompok yang terlibat bentrok tersebut. Dari hasil penyelidikan, bentrok dipicu akibat salah paham. Awalnya sekitar 150 orang dari kelompok geng motor tengah menggalang dana korban bencana di sekitar jalan lokasi tersebut. Namun karena terpengaruh minuman keras, ada sekelompok anak muda lain melintas di tempat penggalangan dana tersebut. Tersinggung oleh perkataan dari salah seorang geng motor dan bentrokan kemudian tak bisa dihindari. Itu ada kesalahpahaman. Nah terjadilah keributan antara grup motor kontraker dengan anak-anak pang. Itu berapa orang kan waktu itu yang motornya berapa 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 berapa? Itu yang anak-anak motor itu kurang lebih ada 100 lebih. Karena parkirnya itu dari ujung sana sampai ke BRI. Tujuannya awalnya baik dia itu. Awalnya itu dia mau mencari, meminta sumbangan untuk Gunung Semeru. Nah tapi yang saya perhatikan ternyata ada yang membawa minuman keras. Nah seperti itu. Namun mungkin pada saat korban melintas, mungkin ada kesalahpahaman sehingga terjadi hal seperti itu. Kami terima laporan dari masyarakat pengaduan bahwa ada informasi keributan masyarakat yang menggunakan roda 2. Kemudian anggota kami, Satias Preventive, kami luncurkan untuk mengecek laporan kebenaran laporan tersebut. Polisi sempat mengamankan sekitar 70 orang pelaku bentrokan tersebut. Namun setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, pelaku kemudian tidak ditahan karena telah diselesaikan secara kekeluargaan. Dari kedua belah pihak sepakat tak melanjutkan proses kerana hukum. Pihak kepolisian menegaskan kepada semua pihak yang hendak menggalang dana untuk menyampaikan pemberitahuan untuk menghindari kejadian serupa.